Jonathan Christie yang lahir tanggal 15 September tahun 1997 adalah pemain bulu tangkis Tunggal Putra Indonesia. Dia berasal dari PB Tangkas Speks Jakarta. Jonathan Christie masuk pelatnas PBSI dengan status Pratama pada usia 15 tahun. Kala itu Jojo seangkatan dengan Antoni Sinisuka Ginting dan Ihsan Maulana Mustafa. Jonathan Christie adalah salah satu pebulu tangkis terbaik di sektor Tunggal Putra. Bersama Antoni Ginting keduanya selalu menjadi andalan di setiap turnamen resmi di kancah dunia. Pada Juli tahun 2013, dia memenangkan gelar internasional senior pertamanya pada usia 15 tahun di Indonesia International Challenge. Bersama Antoni Sinisuka Ginting dan Ihsan Maulana Mustafa, mereka merupakan andalan Indonesia di ajang kejuaraan dunia junior BWF. Pada tahun 2015 Jojo semakin sering mengikuti turnamen senior di level yang lebih tinggi seperti Grand Prix, Grand Prix Gold, Super Series dan Super Series Premier. Jojo pun termasuk andalan Indonesia pada ajang SEA Games, Thomas Kapp, dan Sudirman Kapp. Pada tahun 2016 dia berhasil mengalahkan Lindan yang merupakan pemain terbaik dunia. Jojo mengalahkannya pada ajang Indonesia Open Super Series Premier dengan skor 21-12 dan 21-12. Jojo pun berhasil meraih medali emas Tunggal Putra di SEA Games 2017. Di turnamen Korea Open Super Series 2017, dia dan Antoni Sinisuka Ginting berhasil menciptakan All Indonesian Final. Ini merupakan prestasi Indonesia setelah 9 tahun absen menciptakan final bersama di nomor Tunggal Putra. Jojo pun ikut serta dalam ajang Thomas Cup 2020 dan berhasil menjadi penentu kemenangan Indonesia atas China. Hal tersebut sebuah momen yang sangat krusial bagi Jonathan Christie dan tim di mana mereka mampu membawa pulang piala Thomas setelah penantian 19 tahun lamanya. Pada All England 2022 Jonathan Christie terhenti hingga perempat final di kalahkan Chow Tien Chen pada Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Selanjutnya pada ajang Swiss Open 2022, Jojo mengalahkan pemain India Srikan Kidambi di semifinal. Dia pun melaju ke final untuk menghadapi pemain India lainnya yaitu Pranoy yang mengalahkan rekannya Ginting. Terima kasih telah menonton!